Usai menjalani swab tes oleh Puskesmas Kalideras Jakarta Barat, dua warga negara asing pengungsi di kem pengungsian pencari suaka Kalideras Jakarta Barat dinyatakan positif COVID-19. Warga lokal di sekitar lokasi kem pengungsi menutup akses keluar masuk perumahan. Dua orang WNA yang positif COVID-19 itu berasal dari Afganistan. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat tidak dapat melakukan evakuasi terhadap dua WNA tersebut ke rumah sakit terujukan karena dalam perlindungan UNHCR. Sementara warga sekitar yang tinggal berdampingan dengan kem pengungsi dengan WNA pencari suaka di kawasan Kalideras itu menutup akses jalan keluar masuk perumahan dengan menutup gerbang. swab tesnya hari Rabu kemarin, minggu kemarin sudah di swab tes. Hasilnya keluar, kata dokter, yang hari Jumat sekitar jam 11. Sudah sampaikan ke kami sama satu ibunya ada dari tim Salasi Ibu Rati. Sudah sampaikan kami ada dua orang positif. Warga negara? Afganistan. Sekarang di Salasi atau bagaimana? Dia sudah disolusi mandiri di dalam Kodim. Dari waktu kami dengar dia positif, kami sudah disolusi mandiri. Terima kasih telah menonton!